Apaan tuh? Kok ada air drop guys di dalam What? New update kah? Nah ini dia nih, ada yang new Yang baru nih guys Oke guys, sekarang saatnya kita coba Untuk nembak ke player atau musuh ya guys ya What's up Mambang, balik lagi sama Bang Lubang Alex Oke, teman-teman semua hari ini kita akan lanjutin lagi guys PUBG Mobile Hari ini gue berkesempatan untuk mereview PUBG Mobile beta guys ya PUBG Mobile 2.7 Hari ini kita akan mencoba senjata baru guys ya Yang bernama Ace32 ya kan Senjata ini Sebelumnya gue udah pernah liat di PUBG PC guys ya Ini gak nyampe gear Gopal ya Oh gak nyampe lagi jangka nih kita harus cari mobil ya guys ya Kita cari mobil dulu Kenapa gue turun gear Gopal? Karena disana itu kan high load ya guys ya Harapan gue, gue bisa mendapatkan senjata Ace32 ini Dengan mudah Lalu kita review guys, nanti pake kali 4, kali 6, kali 3 Semua kita review ya guys ya Senjata itu seperti apa Dan Kalo gue liat di PUBG PC Senjata ini Oke, ambil dulu guys yang ada guys ya By the way ini Gue gak pake iOS ya guys ya Gue review pake Android Jadi mohon maaf kalo Gambarnya kayak pecah-pecah gitu ya Berbeda dari sebelumnya ya Beneran enggak ya guys ya Oke Senjata ini guys Itu bagus ya kan Kalo di PUBG PC Tapi di PUBG Mobile gak tau ya Karena Beda game, beda Ini ya Beda apa Beda damage ya Oke, kita disini akan cari ya guys ya S32 dan Sebenernya di PUBG Mobile beta terbaru itu banyak banget guys yang Mau gue review guys Tapi hari ini kita review senjata terbaru dulu guys ya Kalo Sebenernya ada update terbaru Dragon Ball Kalo kalian tau Son Goku disini ada yang tau ya guys Anim yang bernama Dragon Ball Harusnya itu lebih Legenda Apalagi kalo buat Player-player OLD Ya kan Yang umurnya udah 20 plus plus Harusnya ngerti Ya kan Anim Dragon Ball Walaupun dia bukan penonton anim guys Karena Dragon Ball itu Legenda banget guys Dulu waktu jaman-jamannya kita masih kecil Itu di Layar TV ya TV lokal Terserah guys gue pindah dulu ya Di TV lokal itu Keluar setiap hari minggu guys Jam 9 pagi ya Kalo gak salah ya Dan itu melegenda sekali dan Viral pada masanya tanpa HP Ya Jadi sekarang PUBG Mobile berkesempatan untuk Kolaborasi dengan Dragon Ball Son Goku dan kawan-kawan Ada ya guys disana ya guys ya Ada S bukan? Oh bukan Oke nanti kita cari ya guys Tampilannya gak seperti ini guys Itu M4 Ini M4 Bukan S tapi kita ambil dulu ya Oke S32 namanya guys ya Senjata Mutakhir masa kini Dan kita akan coba nanti guys ya Nah Bentar ada orang guys Sebentar ada orang Orang apa Boltnya nih Kemarin gue nge-review ada orang guys Mati gue Oh gak nge-lag ya Namanya juga beta guys Kalo di beta itu jangan Ngarep grafik bagus Jangan nge-raff Ngarep koneksi bagus Jangan ngarep Gambarnya bagus ya Karena masih beta gitu Kita bisa nge-review aja Udah untung banget guys Nah Jadi dengan semua Kenapa dipilih Anime Dragon Ball Menurut gue tepat ya Kalo dibandingkan dengan Anime apa yang udah pernah kemana Jujutsu Kaisen ya Karena Setelah gue teliti-teliti nih ya Pemen Papi G Mobile itu rata-rata guys ya Umurnya 20 plus guys Kan ada banget Pemen Papi G Mobile umur 17 16 15 Ada Tapi gak sebanyak 20 plus guys Itu gue sudah berkali-kali Membuktikan Lewat Sensus cepat Kalo lagi live streaming Atau ngeliat analitik dari youtube guys Sekarang ada datanya tuh Yang nonton di umur berapa Rata-rata dari umur 18 Sampai 24 Paling banyak guys Gitu Jadi Diharapkan Ada step lagi nih Bullse Diharap Diharapkan Player-player Papi G Mobile tuh Mengerti Tentang Dragon Ball Ya Gitu Dan harusnya ngerti sih guys Seperti apa sih Kolaborasi seperti apa bang Nanti gue bikinin video shot lagi ya Karena yang ini kita fokus Untuk Menyoba Senjata S32 Karena senjata bagus banget guys Bener guys Di PUBG PC dia bagus banget sih Bener-bener bagus Kalo bisa gue bilang Senjata itu adalah Senjata perpaduan Dia senjata Peluru coklat guys ya Peluru coklat Yang paling mendekati M4 Nah Gimana tuh Gimana bang Senjata Peluru coklat Yang mendekati M4 Jadi Atesmennya sama guys Ada 4 Ada Muzzle Yang depan itu Kompensator Flash slider Lalu ada grip Extend Sama tactical stock Dan tactical stocknya Yang dipake adalah Tactical stocknya Si M4 Nah Maksudnya gue nanti Penasaran banget guys Bagaimana Nanti kalo dipakekan Kali 4 Kali 6 Apakah bisa buat Ngeburst kayak di M4 Atau bisa buat spray kayak M4 Gue juga kurang tau guys ya Ini by the way Senjata panas Kok gak ada Menemu guys Gue mau review senjatanya Tapi gak ada Menemu bagaimana Ini pak Kok gak ada ya Cuy ya Oke bentar guys Gue cari lagi sebelah sini ya Gue sengaja turun gear Gopo Itu biar high Kloot guys Biar cepet Dapet senjatanya Kok ini malah gak ada Cuy Ada flare gun Boleh deh Nanti kita tembak guys ya Siapa tau Ada senjata baru Dalam flare gun ya Nah ini Kalo gak nemu Ini S32 nya Kayaknya nanti gue Ke pocin Terus Gue beli aja Di shop Siapa tau Ada ya guys ya Di shop ya guys ya Gak ada cuy Beneran Gak ada guys Tuh Kosong sekali Guys Nanti Dan soal Damage Terus Grafis Gue belum bisa Mengatakan ada perubahan Atau tidak guys ya Karena Gue harus riset Lebih dalam Di PUBG Mobile 2.2.7 ini Dan gue selalu Mengharapkan Tencent Tolong Tolong Keluarkan Grafis Super smooth Beneran Tencent Grafis super smooth Tolong dikeluarkan Please Tencent Kita ambil token Token dulu guys Nanti kita beli Senjatanya di Shop ya Grafis super smooth Tolong dikeluarkan PUBG Mobile itu Kalau menurut gue Sekarang itu bukan Kekurangan pemain Guys Tapi Kekurangan grafis Buat grafis yang Lebih ringan Super smooth Pernah dikeluarkan dulu guys Tapi Di beta ya Tapi tidak dirilis ya Itu udah 2 tahun Yang lalu Lalu guys Sampai hari ini pun Gak dirilis Atau Misalkan Super smooth Mengganggu jalannya Pertandingan turnamen Ya keluarkan saja Super smooth Di klasik Gitu loh Atau di event Lebih masuk akal Di klasik sih guys Karena kalau di event Agak berat ya kan Oke kita Kalo tewek pocin gitu loh guys Dan ini belum ada Grafis super smooth guys Jadi di PUBG 2.7 Ini kemungkinan besar Grafis super smooth Tidak akan keluar Ya kan Tapi gapapa Gue masih bersabar Gak tau sampe kapan Sudah 5 tahun Grafis super smooth Tidak keluar Apalagi di HP-HP Kentang ya Penting banget sih guys RAM-RAM 2GB Kalo bisa Bisa main lagi Dengan grafis super smooth Gak apa-apa guys Jadi super smooth Frame rate-nya High itu bagus guys High itu udah lumayan loh 30 fps udah lumayan loh Bisa main PUBG Dibandingan patah-patah Ya kan Emang gue liat Grafis super smooth Akan lebih kentang guys Tapi menurut gue It's okay Mengingat Player PUBG kita Sudah menurun Banyak sekali Yang bertahan Hanyalah veteran-veteran PUBG Kita perlu Player-player baru Yang main game ini Walaupun penjualan PUBG Juga masih bagus Secara Secara global Penjualan PUBG itu Masih nomor 3 Di dunia Nomor 1 nya apa bang Mobile Legends Oh tentu bukan Nomor 1 nya adalah HOK Itu di Cina Ini kita ngomongin Secara global Dunia Dua AirDog Kita ngomongin Secara global Mobile Legends Itu hanya di Indonesia guys Viral Sudah kayak game masyarakat Makanya PUBG Mobile tuh Walaupun di Indonesia sepi Tapi dia masih bertahan Karena penjualannya masih bagus Oke gue tembak nih ya Nah sudah gue tembak Dan sekarang Kita akan coba Untuk Membeli Ace 32 Di shop Oke Kita cek guys Nah ini dia nih Ada yang new Yang baru nih guys Nah kita sudah purchase ya Ini dia S32 ya guys ya Ini gue ngambil M4 Buat apa Buat perbandingan guys Biar kalian tau ya Ini sama-sama persis Ininya Speknya sama kayak M4 ya Oke Recoilnya Bentar Ini gue udah pake giro ya guys ya Gue udah pake giro nih ya Recoilnya Gimana gue mau jelaskan ya guys ya Kalian lihat sendiri ya Tur M4 Itu S32 Oke Ini M4 Ini S S32 Ya berarti Ekspetasi gue terlalu tinggi guys Gue kira ini akan menjadi M4 Dengan peluru coklat ya Coba damage guys Kaki guys ya Badan Kepala Kaki badan kepala Dia meninggal guys ya Kaki badan kepala 2 Head 2 body K body shot sih ya Oh Keren sih sebenernya sih Tapi belum bisa jadi alternatif ini menurut gue guys Coba nanti 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 Gue cari Barang dulu ya Coba nanti nanti Sabar 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 Kalau dibilang alternatif M4 Gue belum bisa mengatakan guys Karena gue butuh kali 6 sama kali 4 Jadi gue cari-cari dulu ya Bentar nih cek air drop Sama tau ada barang baru yuk guys Waduh Ternyata dia masuk dulu deh Resetnya ngeri pak Nah kita sembari mencari token juga guys Karena kita mau beli kali 6 ya 20 token kan Disini Sabar guys S32 nih bos Senjata baru nih guys Nah reload speednya tuh guys ya Reload speednya segitu ya Reload speed Pokoknya ini senjata kita bedah deh Gue harus dapet kali 6 guys Dapet kali 6 Lalu gue akan spray jarak jauh ya Aduh ada AUG sama MR Oke nantinya Gue akan coba spray jarak jauh Dari sini akan ketahuan Kalau ini senjata alternatif M4 atau tidak ya kan Gue pengharapkan banget sih guys Full attachment Dia alternatif M4 gitu Karena sampai detik ini pun M4 belum ada lawan sih guys Dari segi fire rate stability Belum ada lawan Kita butuh lawan Bahkan ada SCAR-L lawannya Enggak guys SCAR-L bukan lawan SCAR-L Orang kalau udah Pegang SCAR-L Nemu M4 Pasti ganti M4 guys Artinya bukan lawannya itu ya Itu upgrade-nya Oh ada suara nih guys Kita coba pake S ya DMS sih agak gede sih Menurut gue sih Lebih gede sedikit dari M4 ya Kalau sama Beryl Gak tau guys Nanti gue coba di lane hari ya Gue cobain sama M4 aja Jangan krik AUG Kayaknya dia ngambil flare gun kah Sekarang Bot bisa ngambil flare gun kah I don't know Ah kurang tau ya guys ya Apakah buat bisa ngambil flare gun atau tidak Tidak gue kurang tau guys Oke Bener-bener kurang tau guys Yuk yuk Bentar gue mau Cari Kali 4 dimana ya Gue perlu Kali 4 sama Kali 6 guys Gue perlu cari itu guys ya Tanpa kedua itu Kayaknya agak sulit sih Nah Kali 4 nih Nah udah Sekarang tinggal cari Token ya Buat kali 6 Lalu nanti gue akan buktikan guys ya Gue akan buktikan kedua senjata itu Apakah menjadi alternatif M4 atau tidak Karena kalau menjadi alternatif M4 ini seru banget sih guys Karena peluru coklat Yang biasanya gue bawa MG3 sama M4 Ini bisa gue rubah nih guys Gue bawa MG3 sama Ace Karena sama-sama peluru coklat Jadi tasnya gak berat Satu warna pelurunya kan Enak Gitu sih guys Mudah-mudahan ini jadi pelengkapnya MG3 sih Keren sih ini Kalau bisa ngespray-ngespray gitu Kayak M4 ya Gitu sih guys Mudah-mudahan Bisa menjadi pelengkap ya guys Saya baru-baru ini gue cari Oke ada 20 ya Oke saatnya kita beli Kali 6 Kali 6 Nanti bisa di adjust ke kali 3 Nah Abis itu kita akan coba guys Apakah senjata Ace ini Benar-benar layak menggantikan M4 atau tidak Itu gue nanti bisa kasih Jawaban di akhir video ya guys Tetap nonton dulu guys ya Dan jangan lupa guys Di like dulu guys Kita akan mencoba Kita baru nih Yang belum like Sambil nonton Di like dulu guys yuk Di pencet tombol like ya guys ya Karena makin banyak like Makin banyak yang menonton guys ya Oke kali ini aku tekan tongnya Sip Nah ini kali 4 Kita buang Coba bentar dikit deh Aduh PR nih Mentala gede banget guys Waduh Wah PR nih Mentala gede banget nih PR Yaudah guys Aduh Sial-Sial ke bawah lagi Yaudah Gue coba Cari tempat lo Untuk nembak-nembak guys ya Let's go Apaan tuh Kok Ada airdrop guys Di dalam What What New update kah Lo ada isinya loh Beneran guys Apakah ini Ini new update Waduh guys Ini kalo di klasik Ada airdrop Di random Tempat begini Wah mantep banget Si guys Nah dia berhenti sekarang Atau ini bug Oke ada 2 kemungkinan ya guys ya Karena penempatannya Menurut gue Penempatannya normal Cuman kalo dibilang bug Bisa juga bug Gitu kan Kalo dibilang bug Dia bisa juga bug sih guys Penempatannya sih normal Normal aja sih Kalo dibilang bug Ya bisa sih Bisa bug juga sih guys Tapi yang jelas Di airdrop Kenapa ada di dalam ruangan Jadi ada 2 kemungkinan Kemungkinan ya guys ya Itu new update Atau dia air Bug Sorry Kalo airdrop si bug ya Oke Sekarang kita akan coba guys ya Kali 6 Kita jazz Apakah dia bisa jadi Untuk jarak segitu Masih oke Gue Harus coba guys Gue kalo gak coba Susah Kali 4 nya Sebenernya Dia loncat banget sih guys Gak bisa sih Loncat banget ya guys Kalo buat Ngeburst Kayak emfor gitu guys Yang nembak langsung kepala Tiga peluru, empat peluru Gak bisa guys Gue jamin gak bisa sih ini sih Kali 4 gak bisa guys Kayaknya mentok dikali 3 sih Kan kali 6 nya gorgeous kan ya Kayaknya mentok dikali 3 guys Dan jangan ngarep kali 6 ya Kayaknya agak sulit banget sih Ini padahal udah sudah full attachment loh Ya sudah full attachment disini guys ya Ini bukan emfor nih sih Es nih Itu kan Pelurunya peluru coklat ya guys S itu Aku gabarnya masih emfor Untuk jarak-jarak Iya masih enak guys Jarak-jarak segitu guys Cuman untuk yang kayak emfor itu Long firing range nya Gak bisa sih guys Menurut gue guys ya Susah sih Kali 3 nya lumayan enak guys Kali 3 nya ya Tuh ini kali 3 ya guys ya Lumayan enak nih Prounsuit juga Oh tapi susah sih guys Susah-susah Ini Kayaknya Agak susah nih Gue katakan sebagai Lawan emfor ya guys ya Agak sulit-agak sulit ya Waduh guys Kabar buruk nih guys Kabar buruk ya Gak bisa buat ngelawan emfor nih guys Secara recoil Kalo damage Ini lebih gede Dan fire rate nya Kayaknya Gue ngerasa fire rate nya Lebih cepet Ya Gue ngerasa fire rate nya Lebih cepet dari emfor Kalo buat Barbar Close combat Sama medium Menurut gue masih oke banget sih guys Karena dia fire rate nya tinggi Damage nya lumayan Nah gue harus bandingin sama burial sih Damage nya sama kayak burial Barbar apa tidak gitu kan Karena ini mirip-mirip sama burial guys Kalo menurut gue Cuman burial kayaknya Fire rate nya lebih rendah ya Masih lebih cepet ini guys Fire rate nya lebih tinggi ini Nah ini Masih oke lah guys ya Kalo gue tier-tier ini oke lah ya Masih Masih tier bagus lah Dibandingkan waktu Honey Badger keluar itu Kurang sih Honey Badger sih Kalo Honey Badger tuh Kurang guys ya Oke guys Gue cari monster dulu ya Let's go Oke guys sekarang saatnya kita coba Untuk nembak ke player atau musuh ya guys ya Bentar Dengan scope yang sudah gue siapkan nih ya Sebentar 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 bang Wah berat sih guys Ini berat sih Ini cukup berat sih guys ya Cukup berat gue Gimana cara Tuh Masih enak ya Ini berat sih Karena recoil Menentukan guys ya Recoilnya bagus Kena kepala sepoy Bagus Ayamnya jadi bagus Wah aduh Oke guys Gue sudah coba Kiri-kiri-kiri Karena ya Untuk membuktikan Bahwa senjata ini Nah Coba nih Spray ya Kalau kena kepala Hoki sih guys Damagenya gede banget Kalau kena kepala deh ini Mantep sih Kalau kena kepala Si S ini guys ya Wah jarak segitu aja Pake Proun shoot Gak dapet Karena buat apa Damage 2 juta guys Kalau recoilnya gede banget Jadi jarak jauh Gak ada gunanya Padahal ini kan Rifle ya guys ya Itu Loncatan recoilnya gede banget sih guys Bener-bener gede banget ya Jadi kalau gak bisa gue kasih Setelah gue coba Mungkin ini Untuk menggantikan M4 Belum bisa ya guys ya Malah lebih bisa M16 gantiin M4 ya Cuman Dia kayak Beryl Tapi lebih enteng ini guys Daripada Beryl Kalau Beryl itu Udah mental banget ya Kalau Beryl itu Full close combat lah Menurut gue guys Tapi Beryl senjata nya Damagenya gede-gede amat Sebenernya guys Nah itu terakhir ya Gue proun shoot ya Bisa gak ya Di proun shoot nih Coba tes Biasanya kan gue proun shoot Pake M4 guys Langsung seret Kena gitu kan Coba nih Gue gak yakin bisa sih Wah gede banget sih guys Recoilnya Wajah Recoilnya guys S32 Wah gila sih Taruh dulu Taruh dulu Terus juget ya Oke guys Gue sudah coba guys ya Jadi Tidak bisa Bentuk menggantikan M4 Damagenya Gede Recoilnya gede juga Suruh gantikan M4 Gak bisa guys Jadi Buat gantikan Beryl AKM Sekarang Beryl AKM Mungkin bisa ya Atau Gantikan UMP Karena dia Verretnya tinggi banget Tapi dia biasanya gede Jadi bagus kayak buat Close Combat aja sih ya Thank you buat temen-temen Sudah menonton Jangan lupa guys Di like dulu guys Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa guys ya Dibantu share Karena gue sudah menggunakan Sekitar baru Aku pamit dulu Bye-bye